Intro Sabinho, sayap tradisional dan rencana taktik misterius Pep Guardiola di Manchester City. Kepindahan Sabinho ke Manchester City telah menimbulkan misteri tersendiri. Taktik apa yang disiapkan Pep Guardiola dengan pemain sayap bertipe tradisional seperti Sabinho? Jurnalis ESPN, Sam Tige, menggambarkan Sabinho sebagai pemain sayap tradisional. Sabinho akan bermain di sisi lapangan, menarik back sayap lawan dan mengalahkan dalam duel satu lawan satu. Sam Tige mengkategorikan Sabinho sebagai winger tradisional karena karakter di atas. Selain itu, Sabinho yang kaki kirinya lebih dominan juga bermain di kiri. Ini akan jadi karakter baru di Man City. Pep Guardiola sering memainkan pemain di posisi yang berkebalikan dengan kaki dominannya. Sebagai contoh, Jeremy Doku yang punya kaki kanan dimainkan di kiri. Phil Foden yang dominan kaki kanan dimainkan di kiri. Sabinho bisa jadi pelayan untuk Erling Haaland. Jadi, suplai bola-bola matang untuk Haaland bakal lebih bervariasi dan tidak bergantung pada Kevin De Bruyne. Dengan pendidikan sepak bola yang dimulai di Brazil, ia memiliki beberapa trik, termasuk gerakan stop-start move yang ganas. Akan tetapi Sabinho tampaknya lebih suka menendang bola ke ruang kosong dan menggunakan kecepatannya untuk berlari cepat melewati Beck jika memungkinkan. Perubahan taktis berikutnya akan terjadi sebentar lagi, karena Pep Guardiola berusaha untuk menyegarkan keadaan dan tetap tidak dapat diprediksi. Prediksi Supercomputer Liga Inggris 2024 per 2025, City juara lagi. Manchester City dijagokan akan menjuarai Liga Inggris lagi, sementara Manchester United akan finis empat besar musim depan dalam perkiraan Supercomputer. Drosvenor Sport yang melakukan prediksi dengan Supercomputer itu. Cara melakukan prediksi itu dengan melakukan simulasi pertandingan seribu kali untuk memprediksi setiap pertandingan Liga Inggris musim depan. Hasilnya, Man City diprediksi akan finis teratas dengan kimpulan 94 poin. Penilaian Supercomputer itu bukannya tidak berdasar. Dalam empat musim terakhir, rata-rata poin The Citizens ada di angka 89,5 poin. Arsenal diprediksi masih akan finis runner-up dengan kumpulan poin 86 angka. Liverpool disebut akan finis ketiga dengan jumlah poin sebesar 80 poin. The Red Devils dijagokan finis keempat dengan raihan 71 poin. Musim depan akan menjadi tahun kontrak terakhir Guardiola dengan Man City. Kalau manajer Spanyol itu tak menambah kontrak lagi, maka akan menjadi perpisahan manis jika Man City bisa menjadi juara Liga Inggris musim depan. Impian besar Savinho bersama Man City, bantu klub raih lima gelar Liga Inggris beruntun. Savinho resmi bergabung dengan Manchester City pada Jumat tanggal 19 Juli tahun 2024 di Ni Hariwip. Pemain yang akrab di Sapa Savio itu pun mengimpikan bisa membantu Man City merengku gelar Premier League lima kali secara beruntun. Manchester City berhasil meraih gelar juara Premier League pada musim lalu, sekaligus yang keempat secara beruntun. Savinho pun berambisi membawa Man City kembali menjadi kampiun pada musim ini, dan meraih lima gelar Liga berturut-turut. Andai hal tersebut terrealisasi, The Citizens bakal menjadi klub pertama yang berhasil meraih lima gelar juara secara beruntun di era Premier League. Saya berharap ini akan menjadi salah satu musim terbaik dalam hidup saya. Lebih baik daripada ketika masih di Girona. Saya akan bekerja keras, saya orang yang bekerja keras. Segalanya tidak pernah mudah bagi saya. Melalui kerja keras dan dedikasi hari demi hari, saya akhirnya bisa sampai di sini. Premier League berkembang pesat dan memang sulit, tetapi kami, seperti yang saya katakan, akan bekerja keras hari demi hari. Kami memiliki pelatih terbaik di dunia, Pep Guardiola. Jadi, dia tahu apa yang harus dilakukan untuk memberikan segalanya bagi kami di lapangan, untuk membuatnya semudah mungkin memenangkan Premier League yang kelima secara beruntun. Duo Manchester, City dan United, bagus ikut boyong sensasi Benfica senilai 100 paun juta ini. Joao Neves, playmaker andalan Benfica, jadi rebutan duo Manchester, United dan City, di bursa transfer musim panas ini. Jawara Liga Premier Inggris dan Pialafa itu amat sangat menginginkan skuad mereka diperkuat seorang, master umpan, dari Portugal satu itu. Baru berusia 19 tahun, Neves dipandang punya masa depan cerah, terlebih lagi bila bermain di kancah sekaliber Liga Premier. Menurut Ojo Go, klub manapun yang menginginkan Neves harus mengaktifkan klausul pelepasan sang youngster yang mencapai 100 juta paun. Jika penawaran datang di bawah itu, pihak Benfica bergeming. Benfica sendiri dalam suasana tidak hendak menjual asetnya dan tidak akan mau duduk satu meja bernegosiasi dengan klub yang enggan memenuhi nilai klausul si anak muda. Di City, sudah ada beberapa senior Neves di Portugal yang telah meraih berbagai kejayaan seperti Ruben Dias dan Bernardo Silva. Tak hanya duo Manchester yang menginginkan jasa Neves. Dengan nilai 100 juta paun, klub kaya raya Paris Saint-Germain juga mengintip peluang untuk mengangkutnya di musim panas ini.